Untuk mencegah penularan virus novel corona di Jawa Barat, koordinasi lintas sektor dilakukan berbagai instansi di Jabat, salah satunya oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan atau KKP kelas 2 Bandung. Warga yang akan melalui daerah terinfeksi corona pun diedukasi terlebih dahulu oleh tim KKP bekerja sama dengan imigrasi. Kepala Seksi Upaya Kesehatan dan Lintas Wilayah Kantor Kesehatan Pelabuhan kelas 2 Bandung, Dr. Medi Nursasih menyatakan, untuk menghindari masuknya virus novel corona ke Jabat, pihaknya bekerja sama dengan lintas sektor dengan imigrasi, dinas kesehatan kabupaten kota dan Jabat, serta rumah sakit. Salah satu upaya pencegahan tersebut diantaranya dengan edukasi warga yang hendak melalui daerah terinfeksi. Selain itu pihaknya pun melakukan termal cek terhadap setiap warga yang melalui Bandara Hussein maupun Kertajati, menyediakan ruang isolasi hingga berankan khusus untuk membawa pasien yang diindikasi terinfeksi virus corona. KKP ini merupakan pintu masuk negara, jadi Bandung sendiri kita sudah menyiapkan, begitu masuk kita sudah menyiapkan salah satunya adalah termaskenan. Jadi setiap penumpang akan terdetek, kemudian setelah itu kita punya ruang isolasi. Isolasi, kemudian ambulan, APD lengkap, kemudian kita bekerja sama, karena tugas ini adalah bukan tugas pribadi, bukan tugas KKP sendiri, tetapi ini tugas bersama. Medi menyatakan setiap hari ada tujuh penerbangan dari dan ke Singapura, serta Kuala Lumpur yang melalui Bandara Hussein dan Kertajati. Semua penumpang yang masuk melalui kedua bandara tersebut pun dipantau terlebih dahulu suhunya. Jika lebih dari 38 derajat Celcius, penumpang tersebut langsung masuk ruang isolasi dan dibawa menggunakan berankar serta ambulan khusus. Setelah koordinasi terkait ketersediaan ruangan dan bed untuk perawatan, penumpang tersebut baru dibawa ke rumah sakit.